Dua petinggi lembaga amal aksi cepat tanggap atau ACT, Ahyudin dan Ibnu Kajar, akan diperiksa kembali terkait kasus dugaan penyelewengan dana sosial dari Boeing kepada keluarga korban Lion Air JT610 pada hari ini Rabu 13 Juli 2022. Nah, subdit 4 di TV Deksu sebarang skrim Polri, Kombes Andri Sudar Maji menyampaikan bahwa pemeriksaan untuk keempat kalinya hari ini akan masuk kepada materi inti yaitu mengenai penggunaan dana sosial untuk korban Lion Air JT610. Namun Andri Sudar Maji enggan merinci mengenai detil pemeriksaan hari ini dan enggan menanggapi kemungkinan Ibnu Kajar dan Ahyudin menjadi tersangka. Adapun kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, namun pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kemudian Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ibnu Kajar memenuhi pemeriksaan keempat dalam dugaan kasus penyelewengan dana bantuan sosial untuk keluarga korban Lion Air JT610 di Baris Krim Polri, Rabu 13 Juli 2022. Ibnu Kajar yang memakai kemeja berwarna putih, menggunakan masker dan memakai topi ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya yang membawa koper besar berwarna abu-abu. Koper tersebut berisikan dokumen untuk pemeriksaan Ibnu Kajar hari ini. Adapun Baris Krim Polri menemukan adanya dugaan penyelewengan dana bantuan sosial dari Boeing untuk keluarga korban Lion Air JT610 yang mengalami kecelakaan pada 2018 lalu. Total dana yang diberikan Boeing sebesar Rp138 miliar. Dugaan penyimpangan dana bantuan sosial tersebut terjadi di era kepemimpinan mantan Presiden ACT Ahyudin dan Presiden ACT saat ini Ibnu Kajar yang kala itu masih menjabat sebagai pengurus ACT. ACT diduga memakai sebagian dana CSR dari Boeing kepada keluarga korban Lion Air JT610 untuk kepentingan pribadi, yakni untuk pembayaran gaji hingga fasilitas pribadi. Ahyudin dan Ibnu Kajar juga diduga sengaja melobi keluarga korban Lion Air JT610 agar ditunjuk sebagai pengelola dana sosial dari pihak Boeing. ACT pun tidak pernah mengikut sertakan ahli waris dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana sosial atau CSR yang disalurkan oleh Boeing. ACT juga tidak memberitahu kepada pihak ahli waris terkait besaran dana CSR yang mereka dapatkan dari pihak Boeing. Sementara itu dalam kasus ini, Ahyudin dan Ibnu Kajar diduga kuat melakukan tindak pidana penggelapan uang hingga pencucian uang atau TPPU.